Menurut keadilan tragedi kanjuruhan pada Oktober 2022 silap, seorang arembania warga Kota Batu, Jawa Timur, bersepeda dari Jawa Timur ke Jakarta. Dalam aksinya, sepeda dibodif dipasang sebuah keranda dengan tulisan yang dibuat oleh beberapa keluarga korban. Setiapnya di kota Sumarang, Miftahudin Ramli, 53 tahun warga Kota Batu, Jawa Timur, disabut belasan supporter PSI Sumarang di area Stadion Citarub. Pria yang disabut, Bidun tersebut menghapir ke Base Camp Marser Biru Sumarang untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Bidun mengatakan aksinya tersebut sebagai bentuk nazar agar adanya kejelasan keadilan terhadap 135 korban meninggal dunia dalam tragedi kanjuruhan pada Oktober 2022 silap. Bahkan keluarga korban tragedi kanjuruhan tersebut menitipkan surat yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo melalui beberapa tulisan yang dipasang di sepeda Bidun. Selain menuntut keadilan tragedi kanjuruhan, aksi Bidun tersebut dilakukan sebagai bentuk keseruan perdamaian antar supporter bola di Indonesia. Kota Sumarang menjadi kunjungannya ke-9 selama perjalanan dari Jawa Timur. Ini kayaknya ya apa ya, ide-nya dari diri sendiri pengen kejat nadar ini, pengen nadar karena kejadian tersebut, kejelasan hukumnya kok kayaknya gak serius gitu ya. Aksi Bidun yang bersepeda dari Jawa Timur ke Jakarta tersebut disabut hakat oleh Panser Biru sebagai bentuk solidaritas sesapa supporter bola. Dengan memberikan bantuan bekala perjalanan, Panser Biru berharap aksi Bidun tersebut dapat direspon pemerintah. Ya, berpikir yang bisa kami lakukan sebenarnya solidaritas saja ya, bahwa kemudian memang ada perkara-perkara yang belum selesai gitu. Bahwa kemudian urusan 135 korban itu belum selesai. Dia anggap itu ketika apa pengadilan sudah menutupkan pun kemudian dia anggap tidak adil seperti itu saja. Usai beristirahat dan menambah bekal bakanan dan minuman dengan dikawal puluhan supporter Paisya Separak, Midun melanjutkan perjalanannya. Midun berharap aksinya tersebut dapat bermanfaat dan keluarga korban tragedi Kajurhan mendapat keadilan.